selamat pagi dan selamat beraktifitas BW1 ini kita sedang mengecek rumput ya seperti apa rumput di lahan singkong kita ini simak terus dan ikuti terus video ini rumputnya sepi ya teman-temannya tidak ada rumputnya namun tanaman kita tetap hijau royoh-royoh atau tetap subur untuk tanaman yang luasnya di lahan setengah hektare ini kita tanam jenis singkong butoireng dan singkong BW1 sekarang ini berumur kurang lebih 2 bulan atau 90 hari setelah tanam tanamnya yaitu di video sebelumnya tanggal 23 Agustus dan sekarang tanggal 21 Oktober jadi pas kurang lebih 2 bulan ya teman-temannya lahan kita bersih ya rumputnya jarang karena sudah kalah dengan pertumbuhan singkong kita ini mantap ya teman-teman sekalian untuk tingginya ini sudah setinggi orang dewasa lihat ya teman-temannya gangnya sudah menutup memang ini tanaman ini jenis singkong butoireng ini kita tanam ukuran rapat ya teman-temannya 70 bukaannya dan 60 itu kesampingnya nah ini yang sebelahnya ini jenis singkong BW sangat subur juga ya teman-temannya daunnya ciri-cirinya kalau subur itu hijau hijau pekat ya bukan hijau muda kemudian ujungnya seperti keriput atau seperti keriting ya gak lancip itu menandakan tanaman kita ini subur ya karena sangat sesuai sekali ini untuk kesuburannya karena sebelumnya sama dengan video sebelumnya itu kita beri pupuk kohe kambing sebelum bajak itu 85 sak ya teman-temannya masih bersih ya kemudian di pinggiran batangnya ini kita tabur pupuk kohe ayam yang bercampur sekam jadi dua kali proses pemupukan menggunakan pupuk kandang ya teman-temannya kemudian kemarin di umur 40 hari itu kita pupuk menggunakan pupuk kimia yaitu pupuk vertipos satu sak kemudian kita beri pupuk KCL mahkota fertilizer itu satu sak kemudian kita tambah pupuk ureahnya satu sak dan kurang lebih 35 kilogram itu pupuk NPK grain subur jadi total pupuk kimia yang kita pupukkan di lahan yang luasnya setengah hektare ini sekitar 180 kilogram pupuk kimia mantap ya teman-temannya tetap berusaha usahakan tanaman kita jangan sampai bongkor oke sahabatan iku semua ini alhamdulillah lahannya bersih ya teman-temannya untuk ukuran tanaman kurang lebih 2 bulan atau 90 hari setelah nancepin bibit bonggolnya alhamdulillah bersih seperti ini ini kemarin kita semprot itu rumputnya di umur kurang lebih 3 minggu atau sebelum pemupukan menggunakan pupuk kimia itu kita gunakan kemarin jenis obat pembakar dan kita campur dengan obat pembeku hasilnya seperti ini tanaman kita tetap subur jarang ada yang mati jarang ada yang disulam tumbuh semua tumbuh rata harapannya nanti panennya bisa sesuai dengan harapan dan pastinya semoga doa kita diamini dan harganya naik atau harganya bisa mahal minimal di angka 1100 atau 1200 bersih per KG cukup sekian ya sahabat ini semua semoga bermanfaat nantikan video-video selanjutnya saya cukupkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati